Kasah dari skrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoy Sigiro menyatakan RB sempat mendekam di penjara selama satu tahun yakni atas kasus pencurian handphone di wilayah Rancabungur Bogor pada tahun lalu Namun belum lama menghirup udara bebas, kini ia harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian Diketahui sebelumnya, RB yang berseragam organisasi masyarakat melakukan aksi pemalakat terhadap sopir truk bermuatan gas LPG pada selasa 16 Mei Menurut Ibtu Hartanto Rahim, kala itu RB memaksa sang sopir agar memberinya uang yakni RB sempat berdalih bahwa kendaraan yang melintas wajib menyetor uang kepada pelaku Lantaran sang sopir enggan menuruti permintaan pelaku, lantas terlibat cekcok antara keduanya Diketahui kala itu sang sopir merekam saat terjadi perdebatan hingga menyebarkannya kepada sejumlah teman sopirnya dan alhasil, video pemalakan tersebut menjadi viral di media sosial Diketahui setelah video tersebut viral, pelaku sempat melarikan diri Kendati demikian, pihak kepolisian berhasil menangkap RB setelah dua hari melarikan diri Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.